Asanti ingin menjodohkan Fuji dengan sosok pria yang baik, ucap Asanti. Sebagaimana Asanti telah menganggap Fuji sebagai keponakannya, tak hayal Asanti sangat bangga dengan kesuksesan Fuji. Kini Asanti sampai ingin menjodohkan Fuji dengan sosok pria. Seperti yang kita ketahui selebgram Fujianti Utami alias Fuji kedapatan liburan bareng Raffi Febrian Shah, putra direktur utama Pertamina di Thailand. Tak hanya berdua, Fadli Faisal dan beberapa teman juga ikut serta dalam pelesiran tersebut. Terlihat dari beberapa konten yang dibagikan Fuji dalam akun Instagram miliknya, Fuji dan rekannya menikmati street food khas Thailand. Menariknya, meski kerap menghabiskan waktu bersama, baik Fuji atau Raffi belum memberikan konfirmasi terkait hubungan mereka. Namun, salah satu unggahan Fuji seakan menjelaskan hubungannya dengan Raffi. Dalam Insta story-nya seorang netizen menanyakan soal status percintaan Fuji, Ti, lu gak jomlokan? Udah deh ngaku aja. Apa harus buah yang ngaku? Tulis pesan tersebut dikutip Senin, 1 April 2024. Fuji langsung memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wanita 21 tahun ini mengaku masih belum memiliki kekasih. Masih selama masih while. Berarti kita berdua masih jomlo, balasnya. Fuji lantas menjelaskan tentang istilah while. Dia mengatakan istilah tersebut merupakan singkatan dari ujung-ujungnya I, Fadli, lagi, selain itu selebgram Fuji anti-utami atau Fuji turut berduka atas kepergian Stevie Agneccia. Diketahui Stevie Agneccia meninggal dunia pada Kamis, 21 Maret 2024, kini jenazah telah dimakamkan ke tempat pemakaman umum, TPU, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Hadir di pemakaman menghantarkan Stevie Agneccia ke peristirahatan terakhir, Fuji turut merasa kehilangan yang mendalam. Lewat Instagram pribadinya, Fuji underscore An, Jumat, 22 Maret 2024, Fuji membuat satu postingan khusus untuk mengenang mendiang sahabatnya itu. Momen kebersamaan dengan Stevie turut diabadikan Fuji dalam postingan feed Instagramnya. Selain itu, kedekatan Stevie dengan Gala dan keluarga Fuji pun diungkap oleh adik Fadli Faisal ini. Adik ipar mendiang Vanessa Angel tersebut masih tak menyangka Stevie telah pergi untuk selama-lamanya. Tak lupa Fuji pun memanjatkan doa terbaik untuk almarhumah. Lebih dari itu, Fuji turut mengungkapkan kebaikan Stevie semasa hidup. Bahkan Fuji akan selalu mengingat perhatian mendiang Stevie kepadanya dan keluarga. Bagi Fuji, sosok Stevie semasa hidup merupakan orang yang tulus. Ingat banget dari dulu sebaik dan seperhatian itu sama keluarga aku. Bener-bener tulus hatinya baik banget banget banget. Fuji pun bercerita pernah diberikan barang mewah, meski baru mengenal Stevie. Apalagi, Stevie disebut selalu mengiriminya makanan. Perhatian tidak berhenti di situ saja, dikatakan Fuji, Stevie juga sering mengontak hanya demi memastikan kabarnya. Orang pertama yang ngasih aku barang branded, katanya biar aku gak sedih. Padahal waktu ITU kita, baru kenal, tapi bisa seker itu, ngirim-ngirim makanan, jemput aku, nanyain kabar aku terus, tulis Fuji. Fuji sampai mengibaratkan sosok Stevie sebagai manusia berhati malaikat. Masih banyak banget kebaikan kakak, sampai aku bingung kok ada ya manusia hatinya se malaikat ini, selalu mikirin kebahagiaan orang lain terus. Tenang di sana ya kak, gonna miss you forever kakas Stevie, al-fatihah, tutup Fuji. Masih dalam postingan yang sama, Fuji juga sampai mengunggah tangkapan layar pesan WhatsAppnya dengan Stevie. Bagaimana awal dirinya mengenal Stevie, hingga selalu memberi perhatian kepada gala dan keluarga.